Selamat siang, Miss Arifah. Kami dari kelompok eksperimen penurunan titik beku akan melakukan sebuah percobaan untuk tugas projek kimia. Saya Johnson Marley, saya John Jemmy Leonard, saya Marvel Atta, dan saya Jason Fernando. Selamat menyaksikan. Ini adalah alat-alat dan bahan untuk percobaan ini. Di antaranya adalah plastik, susu, garam secukupnya, paskom, dan es yang akan nanti menyusul. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah memindahkan susu ke dalam plastiknya. Karena akan sedikit berantakan, jadi kita pindah tempatnya ke wastafelnya. Tidak usah terlalu banyak. Lalu kita tinggal ikat saja plastiknya. Harus agak rata sedikit agar mereka tidak terlalu mengguntal. Jadi ikatannya harus sedikit tinggi ya. Sudah. Yang kedua kita akan memasukkan es batu ke dalam plastiknya. Kira-kira masukkan setengahnya saja ya. Langkah selanjutnya adalah menuangkan garam ke dalam es batu. Lalu diaduk dengan es batunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh isu. Selanjutnya setelah dikocok-kocok kita akan memasukkan susunya di bawah es es ini ya. Ya sepertinya sudah selesai. Kita tunggu nanti. Jadi ini adalah hasil dari semua kerja keras kita. Selama kurang lebih 50 menit kita telah membuktikan bahwa susu dapat membeku hanya menggunakan es dengan garam saja. Meskipun tidak dipasukkan dalam kulkas dia tetap membeku. Betul bisa terlihat ya ini bentuknya. Ini padat, sudah tidak cair. Ini sudah menjadi es karena penurunan, karena eksperimen kita yang membuktikan penurunan titik teku hanya dengan menggunakan es dan garam saja. Jadi setelah dilihat dari hasilnya kita cukup puas ya. Karena ternyata benar bahwa air dan garam dapat membutuhkan susu. Oke, berarti karena kita berhasil untuk percobaan hari ini, kita akan melanjutkan percobaan kita selanjutnya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah garam dapat mempercepat penurunan titik beku dan semakin banyak garam ini ditambahkan, maka akan semakin cepat juga penurunan titik bekunya. Betul. Ya, berikut percobaan dari kami. Sekian, terima kasih. Sayonara.